Halo rekan-rekan petani sawit Indonesia, saya mengamati kondisi rekan-rekan sekalian, para petani sawit saat ini sedang tidak baik-baik saja. Info sawit Sumatera, Jakarta saat ini sedang viral dan beredar video pernyataan Kepala Staff Kepresidenan, KSP, Jenderal Purnawirawan Muldoko terkait nasib petani sawit di seluruh Indonesia saat ini. Dalam video singkat berdurasi 55 detik dan bertanggal selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 itu, Muldoko menyebutkan kondisi petani sawit saat ini tidak sedang baik-baik saja. Untuk itu Muldoko selaku KSP dan Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, menyatakan janjinya, akan segera mengevaluasi tata niagatan dan buah segar TBS sawit sehingga harga TBS sawit lebih adil dan setaraf buat petani sawit di Indonesia. Percayalah, negara selalu hadir untuk seluruh petani sawit di Indonesia. Tetap semangat dan pantang menyerah, tegas Muldoko dalam videonya tersebut. Sebagai informasi, harga pembelian TBS sawit saat ini, baik produksi petani bermitra atau plasma maupun petani swadaya, memang sedang tidak baik-baik saja seperti kata Jenderal Purnawirawan Muldoko. Saat ini harga TBS petani plasma di berbagai daerah sentra perkebunan sawit di Indonesia malah sudah di bawah Rp2.500 per kilogram. Dan yang lebih parah adalah harga TBS sawit petani swadaya yang sudah menyentuh level hingga Rp1.000 per kilogram, terutama di tingkat tengkulak atau pengepul. Ya, halo rekan-rekan petani sawit Indonesia. Saya mengamati kondisi rekan-rekan sekalian, para petani sawit saat ini sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia dan sekaligus selaku Ketua Dewan Pembina Apkasindo akan segera mengevaluasi tata niaga pandan buah sawit sehingga harga pandan buah sawit lebih adil dan setara bagi para petani. Percayalah, negara selalu hadir untuk petani sawit Indonesia. Tetap semangat dan bantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.